Bagaimana undang-undang sendiri sudah tidak aktif karena adanya undang-undang EKN Sementara Ibu Kota sendiri belum disahkan gitu Nusantara Bang Saya mengatakan mengawali pernyataan saya dengan begini Undang-undang DKI ini atau undang-undang EKN ini ya Cepat di aspek fisik infrastruktur tapi lambat di aspek legalitasnya Atau aspek legislasinya Jadi dalam konteks pembangunan fisik dan juga infrastruktur Progresnya mungkin sangat cepat Kita seperti sedang membangun candi perambanan yang akan ditargetkan Harus selesai dalam waktu sekian hari ya Dan itu ditargetkan menjelang peringatan 17 Agustus 1945 nanti di tahun 2004 Di bulan Agustus Lalu yang kedua ternyata lambat di aspek legislasinya Nah aspek legislasinya itu ada dua hal Yang kemudian harus kita lihat Satu legislasi secara umum di level undang-undang Lalu yang kedua dilegislasi di aspek administratifnya Administratifnya Dilegalisasi di tingkat undang-undang Legalisasi di tingkat administratif Undang-undang nomor 3 tahun 2022 Yang sudah diubah melalui undang-undang 21 tahun 2023 Itu kan mewajibkan dua aspek hukum Satu pengesahan dengan segera undang-undang tentang daerah khusus Jakarta Lalu yang kedua penetapan perpindahan ibu kota itu melalui sebuah Kepres Kepres ini gak akan keluar Kalau undang-undang DKJ-nya itu belum selesai Nah yang sekarang kan sudah ada undang-undang IKN-nya Nah untuk dia dipindahkan secara hukum Kalau infrastrukturnya mungkin sudah bisa dipindahkan Istana sudah pindah Lembaga mungkin sudah dibangun di sana Tinggal lagi nanti kantor perwakilan asing juga apakah akan pindah di sana Itu semua mungkin sedang progres Tapi secara legalitas Belum ada transfer legalisasi pengaturan Dimana sampai hari ini Undang-undang tentang Jakarta Undang-undang 27 tahun 2019 Dia masih eksis dan berlaku Sebagai suatu undang-undang yang sah Kenapa? Karena ada hasil hukumnya Sebelum ada ketentuan yang baru Maka kita berlakukan ketentuan yang lama Jadi belum final ini Persoalan pengaturan terkait dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Dua itu yang menjadi kewajiban dari pemerintah dan DPR Dari segi aspek undang-undang daerah khusus Jakarta Begitu itu jadi, baru Presiden bilang Keluarkan kepresnya Keputusan Presiden Oke, mulai hari ini kita pindah ke IKN Jadi, kenapa ini terjadi? Ya ini mungkin karena satu ya faktor pemilu Yang juga bagi saya juga menjadi pemicu Kenapa? Kemarin kan sebelum masa reses atau masa kampanye pemilu Kemarin kan sempat muncul ya Ada beredar undang-undang daerah khusus Jakarta Itu yang kemudian salah satu isu krusialnya Terkait dengan mekanisme pengisian kepala daerah di Jakarta Apakah mau dipilih secara langsung seperti sekarang Atau mau ditunjuk oleh Presiden Itu kemudian karena kita masuk tahapan pemilu Terutama kampanye akhirnya kan hilang ya Tenggelam Lalu sekarang DPR sudah masuk Masa sidang baru buka Kemudian ini mau dibahas lagi Nah, kewajibannya Dalam undang-undang 3.022 itu kan Dikatakan 2 tahun Nah, ini jadi persoalan Jadi, saya mengatakan mal-legislasi Kalau dalam konteks administratif pembintahan itu kan mal-administrasi Tapi kalau disini mal-legislasi Kenapa? Karena ada kelalaian secara legislatif Secara legislasi di level undang-undang Antara DPR dan pemerintah Yang tidak memprioritaskan undang-undang daerah khusus Jakarta ini Untuk disahkan sebelum tanggal 15 Februari tahun 2024 Karena undang-undang mengatakan Pasal 40 dan 59 itu 2 tahun Jadi perangkat hukum untuk undang-undang DKI Jakarta itu 2 tahun Setelah undang-undang DKI Termasuk juga KPRS itu juga 2 tahun Jadi sebenarnya diharapkan itu berbarengan Undang-undangnya jadi, KPRSnya keluar, fisiknya pindah Nah, ini yang kemudian Harusnya alurnya begitu Sekarang kan enggak? Fisiknya sudah disiapkan, pegawainya sudah direkrut Tapi undang-undangnya belum jadi Dan bakal melampaui Melampaui masa 2 tahun itu Ya, kemudian Kalau dihitung kan sudah hampir 1 bulan Itu sih kalau posisi hukumnya Oke, artinya Bang Carlos Kalau menurut logika tadi Artinya Jakarta sekarang tetap statusnya sebagai ibu kota Atau justru karena ada mahal legislasi tadi Jadi seperti apa nih? Secara hukum, Jakarta masih ibu kota Jakarta masih ibu kota Dan buktinya juga kan secara fisik Kan Presiden juga masih berkantor di DKI Nah Kapan dia pindah? KPRS itu dulu KPRS itu yang menjadi kunci bawah Menyatakan KPRS kita pindah Kalau ada undang-undang DKJ di saat KPRS itu baru keluar Kalau udah ada undang-undang DKJ Sekarang kan enggak mungkin kita pindahin saja gitu ya Lalu kemudian Posisi DKJ-nya sendiri kan hilang begitu saja Karena dia satu rangkaian yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang 3 2022 itu Ini Makanya kemudian Kalau sudah begini ceritanya Apakah ini akan berimplikasi secara hukum? Bisa saja ya Bisa saja Keluar undang-undang DKJ Orang akan gugat ini keabsahan Karena sudah lampau waktu dari amanah yang sudah diperintahkan oleh undang-undang 23 2022 Nah praktek-praktek begini sebenarnya sering terjadi ya Di dalam proses legislasi kita Tapi Sayangnya kan Kan di dalam undang-undang 3 2022 itu Ada fungsi pemantauan Nah di pasang 38 Kalau nggak salah Fungsi evaluasi dan pemantauan Pelaksanaan undang-undang ini oleh DPR Nah pertanyaannya sekarang kan Undang-undang ini maksudnya itu ada undang-undang DKJ DPR dalam hari ini kan tidak Mewarning pemerintah ya Untuk segera membahas Jadi mereka sama-sama lalai lah Nah akibat dari kelalaian Makanya harus akibat dari kelalaian ini kan Muncul mahal legislasi Nah kalau mahal legislasi ini terjadi Apa dampaknya Apakah akan bisa dihukum begitu antara DPR maupun pemerintah Karena mereka tidak bisa Memanfaatkan 2 tahun itu untuk membuat undang-undang Manfaatnya nanti ke ini Ke apa Ke undang-undang yang nanti dibentuk Jadi undang-undang DKJ ini Jangan-jangan bisa dikatakan Cacat prosedur Ya Cacat prosedur Karena dia melampaui batasan Yang sudah ditentukan oleh Undang-undang 3 2022 Nah ini Jadi ada bahasa begini Kapan sebuah peraturan perundang-undangan itu berlaku Satu ada yang berlaku Ke belakang Ya berlaku retroaktif dia Yang kedua Ke belakang itu maksudnya retroaktif Sejak dia diundangkan Itu dibunyikan dong Misalnya dia diundangkan Bulan Februari Kadang-kadang itu bisa Di beberapa peraturan perundang-undang itu Diberlakukan sejak Januari Ya untuk menjemput Kepentuan yang sebelumnya Atau diberlakukan saat diundangkan Undang-undang ini berlaku saat diundangkan Atau kemudian diberlakukan Dua tahun setelah diundangkan Contohnya KUAP Nah kalau ini enggak Dia mencatatkan Undang-undang pelaksanaannya itu Dibentuk dua tahun Setelah ini Jadi ada diundang waktu Kenapa? Karena lahirnya undang-undang IKN Berimplikasi pada hilangnya Fungsi DKI Sebagai ibu kota negara Sehingga terjadi kekosongan Karena beberapa kewenangan itu Sudah dicabut Nah untuk menghilangkan itu Kemudian status DKI Harus dikuatkan undang-undang baru Nah itu yang diwajibkan dua tahun Begitu sudah dua tahun Keluar undang-undangnya Seperti apa Struktur pemerintahnya Seperti apa kewenangan-kewenangan yang diinginkan oleh Undang-undang baru Barulah siap itu Kita pindah Katanya Secara hukumnya Secara fiksi hukum Sebelum ada undang-undang baru Sebelum ada GAPRES DKI masih ibu kota Sampai sekarang Oke Artinya undang-undang 29-2007 Masih berlaku Iya Saya yang mengatakan Masih berlaku Oke 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 saya coba masuk Substansi di undang-undang DKJ nih Bang Charles Nah ini kan ada Satu pasal kontroversial Dan memang sekarang Sudah rame Dan sempat tadi Dibicarakan juga Sedikit oleh Bang Charles Saya ingin mendalami itu Karena DPR sendiri menyatakan Khusususnya Sufmi Sufmi Dasku Menyatakan bahwa Gubernur masih bisa dipilih Dalam pilkada Nah ini kira-kira Apakah nanti Ada semacam revisi Dari Akan ada Maksudnya Perdebatan ya Antara pemerintah Yang menginginkan Dipilih langsung oleh presiden Dan disitu Akan ada perdebatan dengan DPR Ya Satu Saya mengandang ini Masih ada Keinginan pemerintah besar Untuk Dalam pada petik ya Cawe-cawe di Penelenggaraan Pemerintahan DKI Jadi Jakarta Jadi Belum rela Kalau seandainya Jakarta itu Betul-betul dilepas Sebagai daerah otonom Yang kemudian Kepala daerahnya Itu dipilih Melalui secara langsung Artinya memang Ada sesuatu juga Yang ingin tetap Dijaga oleh pemerintah pusat Dalam sistem negara Kesatuan Sebenarnya Tanpa Kepala daerah Dipilih Oleh pemerintah pusat pun Sebenarnya Pemerintah daerah Tetap bisa kontrol Dengan mengenal Fungsi pengawasan Maupun juga Mekanisme evaluasi Nah lalu yang kedua Ada aspek politik Yang saya ingin lihat Kenapa? Karena ini Sepertinya mereka Mau meletakkan Undang DKI Itu seperti Halnya IKN Yang juga kita kritik Jadi mau menduplikasi Jadi IKN itu kan Karena dia otorita Secara pemerintah Kita mempertanyakan Apa itu otorita Tapi karena sudah jadi undang-undang Dia diangkat oleh presiden Nah sekarang juga DKI mau dibikin seperti itu Nah ini kan jadi ada apa? Jadi Saya termasuk yang Mengatakan ini tidak tepat Lalu yang ketiga Masyarakat kan selamanya Sudah terbiasa Berdemokrasi Sebagai daerah otonom DKI itu Kenapa harus diambil oleh Pemerintah Dalam hal ini DPR juga Makanya kemudian Jangan-jangan Ini pemerintah Lagi bersama DPR Lagi berhitung Kalau DKI itu Enggak bisa Mereka kendalikan Misalnya Dalam curiga Jadi kalau Persepsinya sudah curiga Bahwa ini daerah Nanti dikuasai oleh Kelompok politik Yang enggak sejalan Sama pemerintah pusat Dan segala macam Nanti dia bisa bikin Seperti negara Dalam negara Saya pikir kecurigaan Itu terlalu jauh Kenapa? Karena semua fungsi-fungsi Pemerintahan itu ya Penyusunan APBD Tetap bisa dievaluasi Oleh pemerintah pusat Penyusunan PERDA Yang juga dievaluasi oleh pemerintah pusat Begitu ya Termasuk juga Penyelenggaran pemerintahnya Pengawasannya Ada pengawasan yang melekat juga Pemerintah pusat bisa tegur kok Jadi jangan pengalaman Mohon maaf saja Saya meyakini Ini kan karena pengalaman Relasi pemerintah pusat Pada saat zaman Anies Dengan Pak Jokowi kemarin Tapi Itu kan sebenarnya Juga ada style pemerintahan Yang harus dikembangkan Begitu ya Nah kalau logika itu dipakai Saya takut ya Jangan-jangan Kita lagi menuju Upaya menduplikasi Model pemilihan Kepala daerah Secara tidak langsung Yaitu melalui pengangkatan Malah ya Jadi ini kayak Test the water mungkin juga Secara politik Gimana respon publik Kalau di Jakarta berhasil Kenapa enggak Coba di Bogor Kenapa enggak Coba di Depok Kenapa enggak Coba juga di Medan Atau di Jakarta Di Jurawanan Iya Dan nanti kan mereka Pastikan memperbandingkan Jakarta saja Yang begitu besar Pemerintahnya Gubernurnya ditunjuk Oleh pemerintah pusat Bisa lebih baik Bitu Kenapa daerah itu Tidak Suaranya Bang Halo Halo Tapi bagaimana Kita melihat Otonomi daerah itu Juga melahirkan Timbul tenggelam Suaranya Dia juga bisa Berdaulat Untuk menentukan Pemimpinan Dan jangan lupa juga Harus diingat Banyak juga Kepala daerah-kepala daerah Yang kasih pemilihan Langsung itu Kemudian Memiliki jenjang Karir yang baik Pak Jokowi kan dulu Juga Jangan lupa Pak Jokowi Bapak itu dipilih Dari proses pemilihan Yang demokratis Secara berjenjang Jadi wali kota Gubernur Tapi Kalau itu penunjukkan Saya mengatakan Kita mengalami kemunduran Bahkan lebih mundur Kembali ke zaman Masa lalu Gimana kemudian Kepala daerah itu Hanya jadi Pimpinan administratif Kewilayahan Di dalam suatu daerah Sehingga experience-nya Untuk bisa Naik karir Begitu ya Itu sangat tergantung Dari like and dislike-nya Peminta pusat Bukan pada Kini Jadi ya Sebagai Orang yang berdaulat Memimpin daerah Tentu Oke Bang Jawa Secara ketatanegaraan Jakarta ini Ketika sudah Lepas Atau statusnya Bukan lagi Ibu kota Apakah tepat Ketika Ditunjuk langsung Atau Mungkin masih Harus Dengan Pirada Saya termasuk Orang yang kemudian Untuk level Gubernur Saya termasuk Mengatakan Itu harus Dipilih secara langsung Kenapa? Karena dia merupakan Daerah otonom Disitulah karakteristik Keindonesian Yang kita dorong Namun bagaimana Dengan Wali kota bupati Mungkin bisa kita eksperimenkan Mana-mana daerah Yang bisa ditunjuk Secara langsung Mana-mana Yang bisa dipilih Seperti DKI sendiri Untuk level kotanya itu kan Bisa kok ditunjuk Ditunjuk oleh Gubernur saja ya Wali kota-wali kota itu Dalam konteks itu Kita bisa diskusikan Tapi untuk level gubernur Dengan kewilayahan Yang cukup besar ya Dengan dinamika politik Yang ada Dengan aspirasi publik Yang sudah kemudian Berdaulat selama ini Jadi kita bukan hanya Bicara efisiensi Kemudian juga politik Uang dan segala macam Proses kaderisasi politik Proses training ya Secara politik Memimpin Indonesia Itu kan estimulai Dari daerah Dan saya pikir Kita tidak mau Semuanya itu Hanya dalam Pendekatan administratif Pendekatan Ya sekedar untuk Apa ya Dalam logika Menyederhanakan Pembiayaan dan segala macam Kenapa? Karena logika ini Kemudian kan sudah terbantahkan Dengan praktek Yang kemudian kita lakukan Secara reformasi Kepala daerah itu Dipilih secara langsung Jadi Makna dikonstitusi pun Di dalam undang-undang dasar Pasal 18 itu Mengatakan Kepala daerah itu Dipilih secara demokratis Kalau penunjukkan Itu bukan dipilih Jadi ada yang Ada yang Election Ada yang Apoylty Itu beda konsep Kalau penunjukkan itu Lebih tepat untuk Pejabat-pejabat administratif Makanya DKI itu Dia membawahi Wilayah-wilayah Kota administratif Jakarta Pusat Jakarta Selatan Wajar dia kemudian Ditunjuk Kalau kemudian Kepala daerah yang ditunjuk Itu fungsi administratif Dan itu yang kemudian Diadopsi hari ini Di IKN itu Dengan Keberadaan Kepala Autorita itu Bisa menyalahi Undang-undang juga ya Kalau misalnya DKI Apa Jakarta Dipunjuk langsung Prinsip pemilihan Secara demokratis Yang ada di dalam Pasal 18 Undang-undang Terakhir Gimana Ini kan RODKJ Sedang dibahas Kira-kira Kapan Akan Berhasil Atau mungkin Akan Diundang-undangkan Atau mungkin Sudah jadi gantung Gak terus Jadi Sebelum Pilih keadaan Poin itu Ini praktik Legislasi juga Yang kemudian Dari tahun ke tahun Kita lihat Ada tren Legislatif kita Itu masuk Di lemdaksation Dimana kemudian Sebagian Dari mereka itu Menunggu Masa untuk Berakhirnya Masa jabatan Artinya Ada yang memang Kemudian akan Melanjutkan Ada juga yang Tidak melanjutkan Artinya Secara hukum Sepertinya mereka Terlalu punya beban lagi Secara politik Juga gak terlalu beban Nah praktik ini kan Juga terjadi Di 2019 Jadi memang ada tren Di masa lemdaksation ini Proses legislasinya Jadi Tidak partisipatif Di 2019 Ingat Revisi undang-undang KPK Dan yang lain-lain Lalu juga Di sekarang Sepertinya mau Diburuh-buruhkan Mau Dibikin Mendesak Apalagi juga Keterbatasan waktu itu Model-model begini Akhirnya Akan melahirkan Produk legislasinya Tidak partisipatif Nah artinya Diskusi hanya di level elite Saya curiga Saya curiga Undang-undang DKJ Akan mengalami Seperti itu Diskursus publiknya Juga akan Apa ya Menjadi sangat Tidak terbuka Contoh saja Menentukan DKI Itu sebagai Daerah otonom apa Itu kan mestinya Ditandai juga Sekarang kan Kayaknya kan Mau diberikan Sebagai daerah Yang punya otonomi Khusus di Sektor bisnis Dan jasa Apa ya begitu Apa di industri juga Atau di Sektor Infrastruktur Ataupun juga Manufaktur Misalnya Nah yang begini-mini Kan mesti ditentukan Bersama masyarakat Kalau dia hanya Dijadikan sebagai Sektor bisnis Bagaimana konteks Sosial politiknya Budayanya Nah itu yang Kemudian saya pikir Kan kalau kita lihat Karakteristik daerah Khusus itu kan Dia punya Bali misalnya Kalau meskipun Tidak otonomi khusus Tapi dia Budaya Jogja dengan Sistem pemerintah Kerajaan Aceh dengan Sistem Sariat Islam Papua dengan Karakteristik Keterwakilan Ataupun juga Masyarakat adatnya Bagaimana perlindungan Nah DKI mau ditaruh apa Sekarang kan saya lihat Hanya lebih kepada Orientasi Sebagai kota jasa Dan kota Bisnis Begitu Apa iya itu Masyarakat DKI Secara keseluruhan Kan ini juga Diskusikan juga Begitu ya Jadi jangan sampai Kemudian Demi orientasi bisnis Semacam Aspek sosial budaya Juga akan Hilang Di DKI itu sendiri Karena DKI kan kita tahu Sekarang kan Pusat segala-galanya Bukan hanya Pusat pemerintahan Pusat ekonomi Tapi juga Pusat sosial budaya Bahkan perkembangan Pendidikan pun juga Berpusat di DKI Termasuk juga Konteks Agama pun juga Berbedauman ke DKI Itu ya Ricuhan Di sini Iya betul Gitu Oke Nah apakah ada Kemungkinan RUU DKI ini Dilimpahkan ke Legislator Periode mendatang Oh jangan Misalnya itu terjadi Akan Semakin Mereka Kalau dilimpahkan Ke situ Justru Upaya untuk Memindahkan ibu kota Malah Terganjal Karena kan Targetnya kan Di Agustus Sudah Pindah ya Tapi kan Kalau itu Didorong ke Luncuran itu Berarti kan setelah Oktober dong Saya gak meyakini itu Tapi justru Saya mengingatkan Kita semua Warga negara Indonesia Untuk peduli Terhadap pembahasan Undang-undang DKJ Jangan sampai kemudian Dengan alasan Keterbatasan waktu Lalu meaningful Participation itu Menjadi terbatas Jadi saya ingin Juga inginkan Isu Jakarta itu Bukan hanya isu orang Yang tinggal di Jakarta Sama seperti Isu Papua Bukan hanya isu orang Yang tinggal di Papua Begitu juga IKN Bukan hanya Isu orang Karena kita negara Kesatuan Semua warga negara Punya hati Untuk memberikan Kontribusi dan Apa ya Memberikan masukan Atas semua Karena kan kita juga Berkepentingan IKN itu Tidak-tidak Berkepentingan Bukan hanya Orang di Kalimantan Saja Misalnya Seperti itu Terima kasih Bang Terima kasih Terima kasih Banyak Infonya Selamat sehat Selamat sehat Selamat sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih